Dapat dibayangkan betapa berdebar tegang dan penuh haru rasa hati suling emas ketika ia berlutut bersama panglima-panglima lain menghadap Seng Ratu Yalina, Ratu Bangsa Hitan yang pada waktu itu amat kuat. Begitu datang menghadap tadi dibawa oleh Laun T. Chiang Kun dan Hoat T. Chiang Kun, dalam keadaan menyamar sebagai seorang kakek yang berjenggot panjang, suling emas memandang Yalina atau Lin Lin dengan jantung seakan-akan ditusuk. Bekas ketasihnya, juga adik angkatnya itu dalam pandangannya masih seperti dulu, 20 tahun yang lalu. Masih cantik jelita, masih kelihatan muda, hanya bedanya, kalau sepasang metu itu dahulu bersinar-sinar penuh kegembiraan, kelimcahan dan kenakalan orang muda, kini pandang matanya suram. Kalau bibir yang masih merah mungil ini dahulu tersenyum-senyum dan menghadapi dunia dengan seri gembira, kini tertarik seperti orang menderita tekanan batin hebat. Hanya sikapnya kini membayangkan keagungan dan kematangan. Begitu pandang matu sayu itu ditujukan ke arah mukanya dan sepasang alis yang kecil panjang menghitam itu bergerak membayangkan keheranan dan perhatian, suling emas cepat-cepat menundukan mukanya dengan sikap amat menghormat. Suling emas berlutut sambil menundukan kepala dengan jantung berdebar dan pikiran melamun jauh sehingga suara Lunti Chiang Kun yang memberi laporan kepada ratunya hanya terdengar sebagian saja olehnya. Akhirnya ia mendengar suara Lin Lin atau Ratu Yalina, suara yang selama puluhan tahun tak pernah ia lupakan, yang selalu ternih yang dipelinganya dalam mimpi. Kami amat berterima kasih kepada Ciam Pua dan kami setuju akan usul kedua panglima kami untuk mengangkat Ciam Pua sebagai pengawal dalam istana. Betapapun juga, hati kami takkan puas kalau belum menguji kepandalan Ciam Pua. Di dalam hatinya suling emas merasa geli dan kagum. Biarpun sudah menjadi ratu selama puluhan tahun, ratu besar yang disanjung dan disembah orang-orang hitam, namun Lin Lin masih belum kehilangan hormatnya terhadap tokoh Kang O sehingga dia yang dianggap seorang tokoh besar di dunia Kang O disebut Ciam Pua. Ia hanya menunduk dan menjawab, merubah suaranya dibesarkan. Silakan apa yang akan paduka lakukan, hamba hanya menurut. Lihat serangan tiba-tiba ratu itu berseru keras dan tangan kanannya menyambar ke arah dada suling emas. Suling emas kaget bukan main. Ia mengenal pukulan ini karena pukulan ini memiliki dasar ilmu silat bengkau. Teringatlah ia betapa halina ini mewarisi ilmu ciptaan mendiam pet Jiusyan Ong Liugan, pendiri bengkau, yaitu ilmu Capsa Sinkun, 13 pukulan sakti, yang dirahasiakan, namun secara kebetulan terjatuh ke tangan Lin Lin. Tentu saja dengan Hang Ingun Ho Atia akan dapat memunahkan pukulan dasyat ini, akan tetapi kalau ia pergunakan Hang Ingun Ho Atia, sudah pasti Lin Lin akan mengenalnya. Karena inilah maka ia sengaja mengerahkan Sinkang di pundaknya, lalu mengelak setelah pukulan itu menyentuh dadanya. Dengan gerakan ini, pukulan ke dada itu menyeleweng dan menghantam pundaknya sehingga tubuhnya mencelat sampai 4 meter akan tetapi ia jatuh dalam keadaan masih berlutut seperti tadi. Ilihat, hampir aku kesalahan tangan membunuhmu teriak Yalina dan memberi isyarat supaya Suling Emas maju lagi. Dari tempat ia berlutut, Suling Emas mengerahkan Ginkang dan, dalam keadaan masih berlutut itu tubuhnya melayang dan kembali di tempat tadi, sama sekali tidak merubah kedudukan tubuhnya. Semua orang yang hadir melongor dan mengeluarkan seruan kaget. Itulah ilmu sihir, pikirnya. Bahkan Yalina sendiri terkejut. Hebat ilmu orang ini, pikirnya. Dengan Ginkang seperti itu, dia sendiri takkan mungkin menandinginya. Juga pukulannya tadi hebat sekali, biarpun hanya mengenai pundak. Namun kalau seorang di antara panglima tingginya terkena hantaman itu sedikitnya tentu akan pingsan. Akan tetapi kakek itu tidak apa-apa, hanya mencelat dan tidak terluka. Ah, maafkan percobaan kami, Ciam Pua. Ternyata Ciam Pua sakti seperti diceritakan kedua panglimaku. Siapakah nama julukan Ciam Pua? Hamba tidak ingat lagi nama hamba, orang hanya menyebut hamba Bu Beng Lojin, kakek tak bernama. Ratu Yalina mengangguk-angguk. Bu Beng Lojin, apakah hengkau tidak mempunyai saudara muda atau keponakan atau putera? Hati suling emas bergebar. Ternyata pandang matah, tajam dari Yalina dapat mengenal persamaan muka penyamarannya. Cepat ia menggelengkan kepala. Hamba hidup sebat tangkel di dunia ini. Apakah maksud pertanyaan paduka? Ratu Yalina menarik napas panjang. Tidak apa-apa, hanya kau mengingatkan aku akan seseorang, ia berhenti termenung sejenak, wajahnya terliputi kedukaan, kemudian menyambung. Mulai sekarang kau kuangkat menjadi pengawal dalam istana. Keselamatan kami sekeluarga ku serahkan ke dalam penjagaanmu. Suling emas menunduk, hatinya terharu. Terima kasih atas segala kebaikan dan kurnia paduka. Demikianlah, mulai saat itu suling emas menjadi kepala pengawal dan tinggal pula di lingkungan istana. Dia diberi pakaian yang sesuai dengan pangkatnya. Seperangkat pakaian yang indah dan gagah, dengan hiasan selaman-selaman benang emas dan didadanya tersulam gambar sebagai tanda bahwa pangkatnya adalah panglima pengawal. Kepalanya memakai topi bundar berhias bulu kuning, hiasan bulu bagi panglima yang tinggi. Dalam beberapa hari setelah bertugas sebagai panglima pengawal, suling emas mendapatkan hal-hal yang mengharukan hatinya. Ia diperkenalkan dengan pangeran mahkota talibu yang masih muda belia dan amat tampan, bersikap halus sabar dan tidak sombong, pandai bergaul dengan rakyatnya sehingga timbul rasa suka di hati suling emas. Apalagi mengingat bahwa putera angkat Ratu Yalina ini adalah putera panglima Kayabu, bekas sahabatnya yang gagah perkasa. Ia bertebu pula dengan panglima Kayabu yang tidak mengenalnya dan ternyata bahwa panglima tinggi Kayabu ini masih tampak muda dan gagah seperti dulu, juga sikapnya amat ramah terhadap bawahannya, namun penuh disiplin keras. Pantas saja bangsa hitam menjadi makin kuat berkat sikap panglima Kayabu ini. Terutama sekali keadaan Ratu Yalina, seringkali membuat suling emas hampir tidak kuat menahan hatinya. Hanya di waktu bersedang saja Ratu ini nampak agung dan berwibawa. Akan tetapi kerap kali suling emas melihat Ratu ini duduk termenung seorang diri di dalam ruangan dalam istana dan tidak jarang tampak matanya merah bekas menangis. Kalau sudah melihat keadaan Ratu itu demikian, jantung suling emas serasa ditusuk-tusuk dan kalbunya menjerit-jerit menyebut nama Lin-Lin kekasihnya. Akan tetapi, ia merasa heran mengapa Ratu ini bertekad memanggilnya. Setelah beberapa hari berada di situ, ia tidak melihat sesuatu yang mengancam keadaan di hitam. Pemerintahannya berjalan baik, keadaan Ratu itu dicinta dan dihormati bangsanya, dan para panglima juga setia. Rahasia apakah yang diderita Lin-Lin? Rahasia apakah yang membuat Lin-Lin berduka seperti itu? Beberapa hari kemudian, di dalam persidangan terbuka, datanglah seorang perwira hitam yang membawa laporan hebat, yaitu tentang diserbunya nancao oleh bangsa H.E. Sihsia dan tentang kematian ketua Bengkau dan banyak tokoh-tokohnya termasuk Kambusin dan istrinya. Mendengar ini Ratu Yalina mengeluarkan teriakan aneh. Wajahnya menjadi pucat sekali, tubuhnya menggigil dan hanya karena ingat bahwa ia seorang ratu saja yang mencegah dia roboh pingsan di atas kursinya. Cepat-cepat ia memberi isyarat membubarkan persidangan, lalu memasuki ruangan dalam istana. Begitu berada seorang diri, Ratu Yalina menjatuhkan diri di atas kursi dan menangis terseduh-seduh. Sibuklah para dayang dan pelayan, sibuk menghibur namun mereka dibentak oleh Ratu itu yang terus menangis tanpa mau pindah dari atas kursinya. Ia menolak pelayanan para dayang, tidak mau makan, bahkan sampai malam tiba, Seng Ratu masih menangis di atas kursinya. Berkali-kali ia mengeluh dan membisikkan nama Kambusin, kakak angkatnya yang baginya seperti kakak kandungnya sendiri. Tentu saja berita tentang malapetaka yang menimpa para pimpinan Bengkau ini juga membuat Suling Emas terkejut, marah, dan berduka sekali. Kedukaannya tidak kalah besar dengan kedukaan Ratu Yalina karena Kambusin adalah adik tirinya, seayah lain ibu dan Suling Emas adalah sahabat baik semua pimpinan Bengkau. Akan tetapi dasar dia seorang pendekar sakti yang sudah matang jiwanya dan kuat batinnya oleh gemblengan pahit getir hidup, ia menerima berita ini dengan sikap tenang. Sekarang ia harus pergi dari hitan, pikirnya. Ia harus pergi ke Nancar menyelidiki keadaan Bengkau yang tertimpa malapetaka. Tiada gunanya ia berlama di hitan karena ternyata bahwa hitan tidak terancam bahaya apa-apa, keadaannya Lina juga sehat. Akan tetapi tak mungkin ia pergi begitu saja. Malam ini ia harus bertemu dengan Nyalina, memperkenalkan diri dan berpamit. Ia harus bertemu secara rahasia agar jangan ada yang tahu akan hubungan mereka. Sebagai seorang pengawal kepala, tentu saja mudah bagi Suling Emas untuk memasuki semua ruangan istana dengan dalih memeriksa keamanan. Akhirnya ia sampai di luar pekarangan di mana Nyalina menangis. Ruangan itu amat indah, juga diterangi lampu penerangan seperti di siang hari saja. Ia mengintai dari balik dirai tebal. Tampak oleh Suling Emas betapa Ratu Yalina masih menangis, duduk di atas kursi dan menyandarkan kepala di atas lengan yang diletakkan di atas meja. Mukanya pucat sekali dan air mata bercucuran tiada hentinya di sepanjang pipinya. Seorang pelayan muda yang membawa tempat hidangan berdiri di belakangnya dengan bingung. Baru saja hidangan yang sengaja ia bawa datang dan membawanya kepada Seng Ratu ditolak dengan bentakan marah. Dari belakang datang seorang daya yang lain membawa teng, lampu. Mereka berdua saling memberi tanda dengan metode gerakan tangan, kemudian si pembawa hidangan mundur. Dengan menggerakkan pundak dan menghela nafas panjang, kedua orang daya yang itu lalu meninggalkan ruangan. Sunyi di ruangan itu, yang terdengar hanya isak tangis Seng Ratu Yalina. Suling Emas belum berani memperlihatkan diri karena ia khawatir kalau-kalau para daya yang akan melihatnya dan hal ini akan membuat malu Seng Ratu. Maka sambil menahan gelora keharuan hatinya, ia meninggalkan ruangan itu dan mengambil keputusan untuk menemui Yalina malam nanti di kamarnya untuk memperkenalkan diri dan berpamitan. Sambil menanti saat yang baik, Suling Emas lalu menemui perwira yang melaporkan tentang malapetaka yang menimpa bengkau itu. Perwira itu adalah seorang di antara petugas-petugas hitan yang bekerja sebagai metu-metu atau penyelidik keadaan di luar hitan. Memang Panglima Kayabu amat cerdik. Biarpun pada waktu itu hitan tidak punya musuh, namun ia selalu menyebar metu-metu, baik ke negara Sang, Kenan Cao dan lain-lain tempat untuk mengetahui keadaan dan perubahan negara-negara lain itu. Perwira ini menceritakan kepada Suling Emas dengan jelas akan penyerbuan bangsa H.S.I.S.I.A. ke Nan Cao. Bangsa H.S.I.S.I.A. secara tiba-tiba menyerbu ke selatan, akan tetapi berhasil dihalau pergi oleh tentara Nan Cao yang kuat. Akan tetapi, pimpinan H.S.I.S.I.S.I.A. yang terdiri dari pendeta-pendeta Tibet berjubah merah, dikepalai oleh pendeta Kaki Satu yang amat sakti dan kabarnya juga seorang wanita rambut panjang, menyerang Bengkau. Menurut keterangan yang hamba peroleh, ketua Bengkau berikut pembantu-pembantunya terbunuh oleh pendeta Kaki Satu dan wanita rambut panjang itu. Dan bagaimana dengan anak, mantu dan cucu-cucu ketua Bengkau? Aku pernah singgah di sana dan mereka itu bersikap baik sekali kepadaku, tanya Suling Emas. Menurut kabar, juga puteri dan menantu ketua Bengkau tewas, dan anak-anak mereka terculik. Ayah Suling Emas menjadi marah sekali. Kalau mungkin, saat itu juga ia ingin terbang ke Nan Cao. Sementara itu, Ratu Yalina sudah memasuki kamarnya. Ia masih menangis, duduk di atas kursi dalam kamarnya ketika sebuah tangan dengan halus menyentuh pundaknya. Ibu, jangan terlalu berduka. Suara pangeran talibu yang menghibur ibunya ini membuat tangis Ratu Yalina menjadi-jadi. Karena Ratu ini teringat akan masa dahulu, ketika ia masih menjadi kamlin-lin, semenjak kecil bermain-main dengan kambusin kakak angkatnya. Teringat pula ia akan pengalamannya melakukan perantauan dengan kambusin dan kamsian yang kedua orang saudara angkatnya, sampai bertemu dengan Suling Emas. Makin jauh pula ia melamun, teringat akan Suling Emas kekasihnya, ayah dari pangeran talibu ini yang sekarang menjadi anak angkatnya. Padahal dialah sendiri yang melahirkan anak ini. Ah, anakku ia membalik dan merangkul talibu sambil menangis. Pangeran talibu sungguh pun tahu bahwa Ratu ini hanya ibu angkatnya karena ia diangkat anak ketika berusia lima tahun, namun rasa kasih sayangnya kepada ibu angkat ini amat besar. Ibu, perbuatan orang-orang H.S.I.S. ya itu memang diadap. Biarpun aku belum pernah bertemu dengan Taman Kambusin yang menjadi kakak angkat ibu, namun aku sudah dapat membayangkan kebaikannya dan betapa besar ibu menyayangnya. Memang kematiannya menyedihkan, ibu. Akan tetapi hal ini kiranya tidak cukup untuk disedihkan. Biarlah aku bersama Hoan T.Ciangkun dan Laun T.Ciangkun pergi menyelidik ke Nancao dan mencari pembunuh Paman Kambusin, menangkapnya dan menyeletnya ke depan kaki ibu. Mau tak mau di antara air matanya Ratu Yalina tersenyum. Ah, puteraku, engkau belum tahu tingginya langit dalamnya lautan. Di dunia Kang Ou banyak terdapat orang-orang sakti, puteraku. Dalam ukuranmu, mungkin kedua orang Chiangkun kita itu sudah memiliki ilmu kepandayan amat tinggi, akan tetapi di dunia Kang Ou masih banyak sekali yang jauh melampaui mereka. Baru Bu Beng Lojin pengawal baru kita itu saja sudah jauh lebih lihai daripada mereka. Kau tahu anakku, ilmu kepandayan ketua Bengkau amat hebat, juga kepandayan Paman Bu Busin cukup tinggi terutama sekali di beli uswe puteri ketua Bengkau. Mereka adalah orang-orang yang lihai dan sukar dicari tandingnya, namun mereka rewas di tangan pendeta Tibet Kaki Satu dan teman-temannya. Kalau mereka saja terbunuh, apakah yang akan dapat kau lakukan, biarpun kau dibantu oleh Hoan Ti Chiangkun dan Laun Ti Chiangkun? Biarpun begitu, aku tidak takut, ibu. Ah, betul juga. Pengawal tua itu amat lihai, biarlah dia bersamaku pergi ke nancau wajah pangeran talibu tampak penuh semangat. Ratu Yalina menggeleng-geleng kepalanya. Kita belum tahu benar siapa dia, nak. Orang-orang yang membasmi pimpinan Bengkau adalah orang sakti. Hanya ada satu-satunya orang di dunia ini yang akan mampu membalaskan kematian para pimpinan Bengkau dan Paman serta bibimu. Pangeran talibu membelalakan matanya yang lebar dan bersinar tajam. Siapakah dia, ibu? Koma Suling Emas Ohaha pangeran ini tentu saja sudah tahu bahwa ibunya mengerahkan para panglima untuk mencari dan memanggil Suling Emas dan ia tahu pula bahwa Suling Emas adalah kakak angka ibunya, juga kakak Tiri Kambusin. Begitu saktikah Paman Suling Emas. Mengapa sampai sekarang dia belum datang, ibu? Panas rasa kedua materatu Yalina dan hanya dengan kekerasan hatinya saja ia dapat menahan turunnya air mata. Mendengar talibu menyebut Paman kepada Suling Emas, hatinya mencerit. Dia ayahmu. Dia ayah kandungmu. Akan tetapi mulutnya hanya berkata lirih, mudah-mudahan usaha para panglima mencarinya akan berhasil dan dia suka datang ke sini, talibu. Sekarang ibumu hendak tidur, dengan gerakan lemas ratu itu lalu menghampiri pembaringannya, menjatuhkan diri di atas pembaringan, memeluk guling dan membanjirlah air matanya membasai bantal. Sejenak pangeran talibu berdiri bengong, kemudian menarik napas panjang dan hatinya ikut sedih sekali menyaksikan kedukaan ibunya. Ibu, perkenankanlah aku malam ini tidur di sini menemani ibu. Dengan suara serak dan hati terharu, juga senang mendengar puterannya yang jelas memperlihatkan kasih sayang kepadanya, ia menjawab. Baiklah, talibu. Pangeran itu lalu menghampiri sebuah dipan di sudut kamar yang luas itu, merebahkan diri dan berkali-kali menarik napas panjang. Ratu Yalina dalam dukanya terisak-isak tak dapat tidur, dan pangeran talibu juga gelisah sukar sekali pulas. Namun menjelang tengah malam, akhirnya mereka pulas juga. Ibu dan anak itu tidak tahu bahwa semua percakapan mereka sejak tadi didengar oleh orang yang menjadi bahan percakapan mereka. Suling emas telah berdiri di balik jendela mendengarkan dengan hati terharu. Ia juga merasa girang mendapat kenyataan betapa pangeran talibu, sungguh pun hanya putera angkat ratu Yalina, namun ternyata amat mencinta ibunya. Anak itu mewarisi watak baik ayahnya, Panglima Kayabu, pikirnya. Setelah ibu dan anak itu tidur pulas yang dapat diketahuinya dari pernapasan mereka yang halus teratur, suling emas lalu membuka jendela dan melompat ke dalam kamar peraduan. Sebagai seorang pengawal kepala, tentu saja para pelayan yang tadi melihatnya di bagian pedalaman istana tidak ada yang menaruh curiga. Bukankah kepala pengawal dalam memang tugasnya menjaga keselamatan keluarga ratu? Karena itulah maka suling emas dapat mengintai dan kini melompat ke dalam tanpa ada yang tahu atau menduga. Kini ia berdiri di tengah kamar. Hatinya tidak berdebar lagi. Ia merasa seolah-olah berada di dalam kamarnya sendiri. Seolah-olah sudah selayaknya ia berada di dalam kamar di mana Lin-Lin tidur nyenyak. Pula, kamar ini tidaklah asing baginya. Ketika Lin-Lin mula-mula menjadi ratu 20 tahun yang lalu, ia berdiam di kamar ini selama sebulan. Berdiam di kamar ini bersama Lin-Lin, menikmati jalingan cinta kasih mereka, seperti sepasang mempelai berbulan madu. Maka kini ia merasa wajar berada di sini. Hanya adanya pangeran talibu yang tidur di sudut kamar, di atas dipan, rebah miring menghadapi dinding, membuat ia merasa canggung. Betapapun pemuda itu putera angkat ia Lin-Lin, namun dengan dia bukan apa-apa. Namun, keberangkatannya ke Nancao berhubung dengan malapetaka yang menimpa bengkau tak dapat diundur lagi. Besok pagi-pagi ia harus sudah berangkat dan malam inilah saat dan kesempatan terakhir baginya untuk bertemu dan memperkenalkan diri kepada Lin-Lin suling emas lalu menanggalkan penyamarannya. Mula-mula ia membuka kumis dan jenggot palsu yang menyembunyikan mukanya. Hatinya lega ketika melirik ke arah pangeran talibu yang masih tidur nyenyak. Setelah menanggalkan jenggot palsu, ia lalu menanggalkan jubah panglima dan di sebelah dalamnya ia memakai pakaiannya sendiri yang sederhana. Bahan penyamarannya itu ia lemparkan di sudut, kemudian ia melangkah maju menghampiri pembaringan ratu Yalina. Dari balik ke lambu sutera tipis itu tampaklah tubuh yang masih langsing padat itu, berselimut sampai pinggang, tidurnya miring memeluk guling menghadap ke dinding. Lin-Mui ia memanggil dengan suara gemetar dan dari luar ke lambu tangannya bergerak, menggunakan angin dorongan tangannya yang amat kuat sehingga tanpa menyentuh tubuh ratu Yalina, ia dapat membuat tubuh itu berguncang keras. Ratu Yalina, biarpun seorang ratu adalah seorang ahli silat yang berkepandayan tinggi. Sebagai mana lazimnya seorang ahli silat, dalam keadaan bagaimanapun urat syarafnya selalu siap sedia menghadapi segala macam ancaman. Oleh karena itu, biarpun seorang ahli silat sedang tidurnya, apabila tersentuh atau terguncang sedikit saja tentu akan bangun dan seketika sadar dan siap memelah diri. Ketika Yalina terguncang oleh angin dorongan tangan suling emas, segera tubuhnya mencelat keluar dari pembaringan dan berdiri di depan suling emas. Tangannya sudah siap mengirim pukulan ketika ia melihat seorang laki-laki tinggi besar berdiri di depannya. Akan tetapi tiba-tiba matanya terbelalak, mulutnya setengah terbuka, napasnya serasa terhenti dan kedua kakinya menjigil. Koma Song Koko, kanda Song bisiknya meragu, tak percaya akan pandangan matanya sendiri. Lin Moi, sudah lama sekali. Seng Koya Yalina menjerit dan menubruk, kedua tangannya merangkul leher suling emas dan mukanya merapat di dada laki-laki itu sambil menangis terisak-isak. Seng Koko, ah, Seng Koko. Suling emas menunduk, membenamkan mukanya di dalam rambut yang halus harum itu, kedua matanya basah air mata, kedua tangannya memeluk. Sampai lama mereka berdua dalam keadaan seperti ini, tiada kata-kata keluar dari mulut mereka, namun getaran perasaan mereka mewakili seribu bahasa. Tiba-tiba Yalina merenggutkan dirinya terlepas, lalu melangkah mundur dua tindak, memandang dengan pipi dan matah basah. Bibirnya berbisik-bisik, matanya dikejap-kejapkan. Ah, tak mungkin, ini tentu hanya mimpi, hanya mimpi ia tersedudan. Plak ditamparnya pipinya sendiri dengan maksud agar ia sadar dari mimpi. Pipinya terasa panas dan kedua lengan suling emas yang memeluknya terasa hidup, bukan mimpi. Ah, Seng Koko, kau benar-benar datang jeritnya kemudian dan tangisnya makin menjadi-jadi. Demikian ketat ia memeluk suling emas, rapat-rapat ia menempelkan muka ke dada orang yang dicintainya itu seakan-akan tak hendak melepaskan kembali. Suling emas sama terharu, namun sebagai seorang sakti yang sudah dapat menguasai perasaannya, ia hanya meramkan matu dan merasa betapa dadanya basah. Air matu yang membasahi dada dan terasa dingin itu seolah-olah air embun yang menyiram akar jantungnya yang telah lama melayu dan mengering. Ia meramkan kedua mata, merasa bahagianya dapat memeluk wanita ini. Namun dalam keadaan demikian telinganya masih dapat menangkap gerakan di sebelah belakangnya, kemudian malah ia tahu ketika tiba-tiba ada sambaran angin pukulan menghantam punggungnya dengan keras. Ia tidak bergerak, hanya mengerahkan Seng Kang menjaga punggung. Des, awliuh pangeran talibu meloncat ke belakang, memegangi tangan kanannya yang terasa sakit setelah memukul punggung orang yang memeluk ibunya itu. Ratu Yalina terkejut dan cepat melepaskan diri dari pelukan. Suling emas dengan tenang membalikan tubuh menghadap pangeran talibu. Biarpun tangannya terasa sakit dan maklum bahwa orang ini amat sakti, namun pemuda ini tidak takut dan dengan kemarahan meluap ia sudah mencabut pedang yang tergantung di dinding, siap untuk menerjang. Pedang itu berkelebat cepat dibarangi bentakannya. Keparat, berani kau sinar pedang itu meluncur dan menusuk ke arah dada suling emas yang sekali lagi tidak bergerak, hanya tersenyum. Plak, teranggap pedang itu terpental dari tangan talibu ketika Yalina maju dan menepuk lengannya. Ibu pemuda itu berseru, heran, bingung dan marah. Jangan, talibu. Tenanglah, dengarlah baik-baik. Dia inilah yang bernama suling emas. Pangeran talibu melongo. Semenjak kecil sudah didengarnya nama suling emas ini, nama yang dikagumi dan dipuji-puji oleh ibunya, oleh Panglima Kayabu dan semua Panglima Tua di Hitan. Ia tahu bahwa selain suling emas ini seorang pendekar sakti juga masih kakak angkat ibunya. Kini kemarahannya lenyap, terganti rasa malu dan canggung sungguh pun masih ada perasaan heran mengapa pamannya itu menemui ibunya pada tengah malam, di dalam kamar pula dan mereka tadi berpelukan begitu mesra. Talibu segera menjura dengan penuh hormat dan berkata, Paman, mohon maaf atas kekurang ajaranku, karena saya tidak tahu. Paman apa? Talibu, kini tiba saatnya ibumu membuka semua rahasia. Dia ini adalah, ah, ayahmu, ibu, linmoy. Entah siapa lebih kaget antara pangeran Talibu dan suling emas mendengar ucapan ini. Wajah suling emas sampai menjadi pucat sekali dan kedua kakinya menggigil, kepalanya pening. Pangeran Talibu memandang ibunya dengan matlah, terbelalak dan mulut ternganga, tidak percaya dan khawatir kalau-kalau saking sedihnya ibunya menjadi berubah ingatan. Melihat keadaan dua orang yang dicintanya itu, ratu Yalina tersenyum di antara air matanya, kemudian melangkah maju memegang tangan suling emas dan Talibu sambil berkata, Sebagai ratu, tak boleh rakyatku mengerawi rahasia ini, akan tetapi sebagai ibu, kalian dua orang yang paling ku cinta di dunia ini harus mengetahuinya. Marilah, sengkoko dan kau Talibu, mari kita duduk dan dengarlah ceritaku. Seperti dalam mimpi, suling emas dan Talibu menurut saja digandeng Yalina menuju meja di tengah ruangan itu. Ketika melihat jenggot palsu dan baju bertumpuk di sudut, Yalina tertawa. Ah, kiranya engkau yang menyamar sebagai bu Beng Lojin. Pantas saja aku merasa seperti mengenalmu dan begitu bertemu, kau mengingatkan aku akan suling emas. Koko, kenapa kau begini kejam menggodaku, tidak langsung menemuiku yang sudah 20 tahun mengharap-harapmu. Suling emas menjatuhkan diri di atas kursi sambil menarik napas panjang. Pangeran Talibu memandang wajah suling emas dengan bermacam perasaan mengaduk hatinya. Tentu saja pemuda ini menjadi bingung setengah mati. Selama ini yang ia ketahui adalah bahwa dia adalah putra kandung Panglima Besar Kayabu yang pada usia 5 tahun diangkat putra oleh seng ratu. Dan kini dari ratu Yalina sendiri ia mendengar bahwa dia adalah putra suling emas. Bagaimana ini? Lin Moi, semenjak pertemuan antara kita 20 tahun yang lalu, dengan terpaksa sekali dan dengan hati luka aku terpaksa meninggalkan hitam, meninggalkan engkau yang sudah menjadi ratu. Tak mungkin aku mencemarkan dan merusak namamu di mata rakyatmu hanya demi kesenangan hatiku sendiri. Aku rela berkorban dan selama 20 tahun menderita sakit batin yang amat hebat. Akan tetapi, mengapa kau sekarang mengatakan bahwa pangeran ini adalah putraku? Apa artinya semua ini? Betul sekali ucapan paman suling emas, ibu. Bukankah aku putra tunggal pangeran Kayabu yang ibu angkat sebagai putra? Ratu Yalina kembali memegang tangan kedua orang itu di atas meja seakan-akan ia mencari kekuatan dari mereka untuk bercerita, Anakku, kau bukan anak angkatku, engkau adalah anak kandungku sendiri. Akulah yang mengandungmu dan melahirkanmu, talibu. Dan ayahmu adalah dia inilah ia berhenti sebentar, merasa betapa dua pasang netu di depannya itu memandang seakan hendak menembus jantungnya dan betapa dua tangan yang dipegangnya itu gemetar. Busong Koko, ketahuilah bahwa sepeninggalmu, baru aku ketahui bahwa aku mengandung. Tentu saja aku menjadi bingung sekali. Untung ada Kayabu yang setia dan berbudemulia. Dialah yang menolongku, menjaga teguh agar rahasiaku tidak diketahui siapapun di sini. Bahkan ketika aku melahirkan, yang tahu hanyalah seorang dukun dan Kayabu sendiri. Tidak hanya itu, sebelumnya Kayabu lalu memilih seorang gadis untuk dikawin, karena menurut rencananya, anak yang akan kulahirkan itu akan diakui sebagai anak istrinya. Sampai di sini ia berhenti dan dari kedua mata pangeran talibu bertitik air mata, sedangkan tangan pemuda itu kini menggenggam tangan ibunya dengan erat. Seduh sedang naik dari dada Yalina, dan suling emas mendengarkan dengan muka pucat dan macu bersinar-sinar. Ketika dia menoleh kepada talibu, pandang matanya mesra dan penuh kasih. Setelah gelora perasaan harunya meredah, Yalina melanjutkan, rencana Kayabu berjalan baik. Aku melahirkan, dan engkau, talibu, begitu lahir terus secara diam-diam dibawa oleh Kayabu, dan diumumkan bahwa istrinya melahirkan engkau. Baru setelah engkau berusia lima tahun, kuangkat menjadi puteraku. Aku ibu kandungmu, dan dia inilah ayahmu yang sejati. Talibu tak dapat menahan perasaannya lagi. Ia bangkit berdiri dari tempat duduknya lalu memeluk ibunya. Ibu, ibu mereka bertanggisan, kemudian pemuda itu berlutut di depan suling emas sambil berkata dengan suara menggetar, Ayah, dua titik air mati menetes di atas pipi pendekar sakti itu ketika ia memeluk putranya dan mengangkat bangun. Terima kasih kepada Tian bahwa aku dikaruniai seorang putra seperti engkau, talibu. Engkau tampan dan gagah, sungguh aku merasa bangga sekali. Akan tetapi tiba-tiba Yalina menangis terseduh-seduh, tangis yang amat sedih. Suling emas dan talibu menjadi terkejut dan heran. Mengapa Yalina berduka? Padahal bukankah pertemuan antara ibu, anak, dan ayah ini suatu peristiwa yang amat menggembirakan? Kalau Yalina menangis terharu, hal itu tidak mengherankan, akan tetapi tangisnya amat menyedihkan. Lin Boy, kemana perginya kegagahan dan ketabahanmu? Bukankah menggirangkan sekali pertemuan di antara kita bertiga ini? Ibu, kenapa ibu begini berduka? Ratu Yalina mengangkat muka, menahan isaknya lalu berkata, Sungguh, anakku talibu, ada hal yang selama kau terlahir menjadi derita batin hebat bagiku. Talibu, ketika engkau terlahir, lahir pula seorang adikmu. Engkau adalah anak kembar. Ibu talibu terkejut dan menangkap tangan ibunya. Suling emas hanya memandang seperti orang dalam mimpi. Adik kembarmu itu kemudian oleh Panglima Kayabu diserahkan kepada Nenek Dukun untuk dipelihara baik-baik dan dirahasiakan dari orang lain, sementara engkau sendiri dibawa pergi Panglima Kayabu. Akan tetapi, ah, pada keesokan paginya, Nenek Dukun itu kedapatan mati di dalam taman istana. Ah kini suling emas yang berseru. Dan anak itu, adikku itu, bagaimana, ibu? Itulah yang menyusahkan hatiku. Adikmu itu telah lenyap tak meninggalkan jejak sama sekali. Tentu saja aku dan Kayabu tidak berani ribut-ribut tentang hilangnya anak itu karena takut rahasiaku akan terbongkar. Busong koko, inilah sebabnya mengapa selama ini aku berusaha keras untuk mencari dan memanggilmu ke sini. Tak kuat aku menanggung rahasia ini lebih lama lagi. Kalau aku teringat akan anak perempuan kita itu, tak dapat menahan kesedihan hatiku. Dan kini, mendengar akan malapetaka yang menimpakan debusin, ah kembali Ratu Yalina menangis sedih. Dua orang laki-laki itu, ayah dan anak, saling pandang dan hanya bengong tak dapat bicara. Hati mereka tidak karuan rasanya. Pukulan hebat menghantam batin mereka mendengar semua kenyataan yang sama sekali tak pernah mereka duga. Tiba-tiba suling emas menampar pahannya sendiri. Ah, dia, tentu dia, tak salah lagi. Yalina mengangkat muka memandang, apa maksudmu, sungku? Suling emas memegang kedua pundak Ratu Yalina, wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar. Lin Moi, aku telah bertemu dengan anak perempuan kita. Dia seorang gadis jelita, serupa benar dengan engkau, ilmu kepandainya amat lihai. Julukannya Mutiara Hitam dan namanya, kalau tak salah Kwe Ilan. Dia menjadi murid Sian Eng. Yalina meloncat bangun, matanya terbelalak. Ah, betul juga. Mayat nenek dukun itu mengalami pukulan yang hebat. Kiranya Enci Sian Eng yang membunuhnya dan membawa pergi anakku. Akan tetapi, mengapa ia tidak menjumpai aku? Mengapa ia berbuat begitu aneh? Hem, kau tahu keadaan Sian Eng, Lin Moi mereka termenung, teringat akan keadaan Kam Sian Eng yang menjadi gila. Sengku, ceritakan keadaan gadis itu, anak kita itu kalau kau tak salah sangka. Di mana kau bertemu dengannya? Bagaimana dia? Benar, ceritakan, ayah. Aku ingin sekali mendengar tentang adikku, kata pula pangeran Talibu dengan suara tersendat karena terharu. Mengingat bahwa ia mempunyai adik kembar, sesuatu yang amat mesra dan aneh bergejolak di dalam hatinya. Maka berceritalah suling emas tentang pertemuannya beberapa kali dengan Kwe Ilan. Ketika ia menceritakan sikap Kwe Ilan yang marah-marah, yang menegurnya mengapa meninggalkan Ratu Hitan, kemudian betapa Kwe Ilan yang marah-marah itu menyatakan sebagai anak Ratu Hitan. Mendengar penuturan ini, Ratu Yalina kembali menangis saking terharu dan girang hatinya karena mendapat kenyataan bahwa anaknya yang lenyap sejak baru lahir itu ternyata masih hidup dan menjadi murid pencinya. Dia cantik dan gagah, ilmu silatnya ganas dan dasyat lagi aneh, tentu saja karena dia murid Sian Eng yang mewarisi semua kitab mendiang ibuku dan mempelajarinya secara ngawur dalam keadaan sakit ingatan. Kwe Ilan amat galak dan cujur, berani tak mengenal takut, persis seperti, seperti ibunya suling emas teringat akan ini tertawa dan Yalina dalam tangisnya juga ikut tertawa. Melihat betapa ayah dan ibunya saling berpandangan mesra, mengingat pula bahwa selama 20 tahun mereka tak saling jumpa, pangeran talibu yang sudah menjelang dewasa dan yang hatinya masih terguncang menghadapi kenyataan luar biasa tentang dirinya, lalu berkata, harap ayah dan ibu maafkan aku, aku, aku masih bingung dan pusing akan kenyataan yang hebat dan membahagiakan hati ini, aku ingin mengasoh, tanpa menanti jawaban pemuda ini segera lari keluar dari kamar ibunya sambil menutupkan daun pintu. Pemuda ini sesungguhnya tidak pergi ke kamarnya, melainkan menjaga di ruangan luar untuk melarang siapa saja, juga pelayan-pelayan ibunya, andai kata malam itu ada yang akan memasuki kamar ibunya. Sampai lama suling emas dan Yalina saling pandang, kemudian seperti ditarik oleh besi semberani, keduanya saling peluk. Semua kerinduan hati, semua rasa cinta kasih yang selama ini ditahan-tahan dan dipendam, kini tercurahkan. Sampai pagi mereka tidak tidur, berbisik-bisik mesra dan menceritakan pengalaman masing-masing. Akhirnya, ketika malam terlewat menjelang pagi, suling emas berkemas dan berkata, sekarang juga aku akan berangkat, limoi. Betapapun juga malapetaka yang menimpa bengkau tak mungkin ku diamkan begitu saja. Engkau benar, koko. Akan tetapi, betapa aku akan kehilangan dan kesepian lagi, ah, betapa inginku selamanya tinggal di sampingmu tak pernah berpisah lagi. Agaknya aku rela meninggalkan kedudukanku sebagai ratu. Lin moi, tidak mungkin begitu, belum tiba waktunya. Engkau harus ingat akan nasib bangsamu dan kuliah putera kita talibu amat cakap menjadi calon raja. Apabila ia sudah cukup masak dan kau angkat menjadi penggantimu memimpin bangsanya, barulah tepat rasanya kalau engkau ingin menghabiskan masa hidup di sampingku. Aku pun sudah bosan menghadapi segala macam urusan dunia ramai. Setelah putera kita menjadi raja, marilah ikut bersamaku ke puncak gunung berdua dan menghabiskan sisa hidup di sana. Akan tetapi sekarang kita berdua masih menghadapi tugas berat. Engkau menuntun talibu memimpin rakyatmu, dan aku akan pergi ke Nancao sekalian mencari puteri kita, Kwe Ilan atau Mutiara Hitam. Mendengar kalimat terakhir ini, berserilah wajah Ratu Yalina. Mutiara Hitam, alangkah seramnya julukan anakku, sengkel, jahatkah dia? Ku rasa tidak jahat, hanya aneh seperti gurunya. Tak lama kemudian berangkatlah suling emas, berangkat dengan diam-diam meninggalkan istana hitam, diantar oleh peluk cium penuh kasih sayang Ratu Yalina dan pandang matu berlinang air matu sampai bayangannya lenyap di balik kesuraman Fajar. Dengan kepandainya yang luar biasa, mudah saja bagi suling emas untuk pergi tanpa diketahui seorang pun penjaga. Pada keesokan harinya, Panglima Talibu memberitahu para Panglima bahwa kepala pengawal Bu Beng Lo Jin semalam berpamit dan pergi. Karena semua Panglima mengenal Bu Beng Lo Jin sebagai seorang yang aneh, mereka tidak menjadi heran, hanya kagum karena kepergian kakek itu seperti iblis saja, tak terlihat oleh seorang pun penjaga. Di antara para Panglima tentu saja hanya Loon Ti Chiang Kun dan Hoan Ti Chiang Kun yang tahu bahwa kakek aneh itu sebetulnya adalah suling emas, kakak angkat seng ratu. Ruangan itu lebar dan indah. Dindingnya terhias lukisan-lukisan yang amat indah dan kuno. Mereka duduk menghadapi sebuah meja bundar yang lebar, masing-masing duduk di atas sebuah bangku berukir naga. Chiang Leong tampak tenang, sungguh pun diam-diam ia mencari akal untuk dapat meloloskan diri. Kalau ia tidak ingat akan Kam Hon Ki, tadi setelah Chiang Kui dan Chiang Hui dibebaskan, tentu ia sudah memberontak dan lari pula. Akan tetapi dia sudah mengambil keputusan untuk menolong Kam Hon Ki. Di sebelah depannya, terhalang meja itu, duduk Bowelek Chow Wisu dan Chiang Emowu sini. Bowelek Chow Wisu juga nampak tenang namun sepasang matanya bersinar gembira, mulutnya tersenyum-senyum. Wajahnya yang masih tampan membayangkan kecerdikan. Adapun Chiang Emowu sini yang duduk di sampingnya memandang Chiang Leong dengan bibir tersenyum dan matanya kadang-kadang memandang kagum akan ketampanan dan kemudaan pemuda itu, akan tetapi juga kadang-kadang dengan penuh kebencian kalau ia teringat bahwa pemuda ini adalah murid suling emas musuh bebu yutan yang dibencinya. Chiang Kong Chu, kami telah mendengar bahwa kau adalah putra pangeran, berarti engkau adalah seorang pemuda bangsawan tinggi. Juga engkau adalah murid suling emas, berarti kepandayanmu juga amat lihai. Karena kedua kenyataan itulah maka Pin Cheng tidak mau bermusuhan denganmu dan rela membebaskan dua orang gadis tawanan. Chiang Kong Chu, sebagai seorang pemuda bangsawan, apakah engkau tidak bercita-cita untuk memiliki kedudukan yang paling tinggi? Chiang Leong memandang tajam penuh selidik. Apa maksudmu tanyanya tenang? Hehehe, Chiang Kong Chu yang cerdik pandai masa belum dapat menduga maksud Pin Cheng? Kerajaan Song adalah amat buruk pemerintahannya dan amat lemah, hal ini sudah jelas dan Kong Chu tentu mengetahuinya. Terhadap kekuasaan hitan dan nancawe yang kecil saja tidak mampu melawan. Bukan tidak mampu melawan, melainkan karena kedua kerajaan itu adalah kerajaan sahabat, Chiang Leong membantah sungguhpun dan diam di hatinya ia membenarkan omongan pendeta itu. Hahaha! Mana bisa bersahabat dengan orang-orang hitan dan dengan nancawe yang kecil dan mengganggu? Kerajaan Song seringkali dipaksa membayar upeti kepada kerajaan hitan, hal itu jelas menandakan bahwa Song hanya dapat menghadapi lawan dengan Sogokan. Dan untuk memperoleh harta benda Sogokan itu tentu saja caranya memeras rakyatnya. Chiang Kong Chu, hal itu sudah Pin Cheng ketahui jelas berdasarkan penyelidikan bertahun-tahun, tak perlu Kong Chu menyangkal pula. Andai kata benar pendapatmu bahwa kerajaan sang lemah, habis apakah yang kau kehendaki pertanyaan Chiang Leong masih tenang, padahal di dalam hatinya ia berdebar keras. Inilah merupakan inti daripada tugasnya diutus Kaisar menyelidiki keadaan tentara H.S.I.S.E. dan sekarang ia bahkan berhadapan buka dengan pemimpin H.S.I.S.E. bicara tentang politik H.S.E.S.E. terhadap sang. Pin Cheng harap Tiang Kong Chu bijaksana dan dapat memilih mana yang menguntungkan bagimu. Pin Cheng menawarkan kerjasama denganmu, kita gempur bersama kerajaan sang. Pin Cheng bergerak dari luar Dan engkau bergerak dari dalam Kiyang Leong mengangguk-angguk Dari ucapan ini saja Ia tahu bahwa Bo Wilek Chow Wisu Belum mengadakan hubungan Dengan pengkhianat-pengkhianat Di dalam kerajaan dan hatinya menjadi lega Hal ini merupakan Salah satu hal yang ia selidiki Dengan suara tenang Ia bertanya dan balas Jasaku? Hahaha Engkau benar-benar seorang yang cerdik Kiyang Kong Chu Benar, urusan besar ini Harus dirundingkan masak-masak Bagaimana kalau engkau Menjadi raja kerajaan sang Kiyang Kong Chu Sikap Kiyang Leong masih tenang Namun jantungnya seperti meloncat Ke atas saking kagetnya Mendengar janji yang amat muluk ini Sampai beberapa lama Ia tidak dapat menjawab Hanya memandang wajah Bo Wilek Chow Wisu Dengan matlah terbelalak Melihat sikap pemuda ini Bo Wilek Chow Wisu tertawa bergelak Hahaha Apakah balas jasa itu kurang besar Kong Chu? Kiyang Leong dapat menenteramkan hatinya lagi Dan ia tersenyum lebar Cukup hebat dan muluk Chow Wisu Seorang muda dan bodoh seperti aku Mana bisa menjadi raja? Harap kau jangan main-main Mengapa tidak? Raja Song yang sekarang ini bisa apakah? Engkau jauh lebih pandai Lebih gagah dan lebih cakep menjadi raja Pin Cheng tidak main-main Kiyang Kong Chu Kalau kau suka membantu dari dalam dan gerakan kita Berhasil menundukkan kerajaan Sang Engkau lah yang akan menjadi pengganti raja Sang Bagaimana? Kiyang Leong mengangguk-angguk Hem, memang muluk dan enak sekali Kalau hanya dibicarakan begini saja Akan tetapi, apakah engkau tahu sampai di mana hebatnya kekuatan kerajaan Sang Bolek Chow Wisu? Apakah engkau andalkan untuk dapat menaklukan Sang dengan cerdik sekali? Berkedok kesangciannya akan hasil persekutuan itu Ia ingin mengetahui rahasia kekuatan barisan H.S.I.S.I.A Kembali pendepak itu tertawa bergelak dan mengangkat cawan araknya Mari kita minum dulu dan bersiaplah untuk bergembira mendengar keteranganku yang membesarkan hati Kong Chu Kiyang Kong Chu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum mengangkat cawan dan minum araknya Bahkan siang emosi ini agaknya gembira juga melihat pemuda itu suka menjadi sekutu mereka Kalau pemuda ini menjadi sekutu, tentu saja ia tidak menganggapnya sebagai musuh dan memang sejak tadi ia memandang kagum Membayangkan betapa akan senang hatinya kalau ia dapat bersahabat dengan pemuda tampan dan gagah ini Selama ini, ia hanya dapat bermesra dengan pemuda-pemuda lemah seperti kucing kalau dibanding dengan pemuda ini yang seperti singa Kiyang Kong Chu, jangan kau kira bahwa Pim Cheng tidak tahu akan keadaan dan kekuatan kerajaan Sang Sudah bertahun-tahun Pim Cheng melakukan penyelidikan Raja Song yang gila kesenangan dan kesenian itu hanya mengerahkan sebagian besar tentaranya di perbatasan utara Menjaga penyerbuan bangsa-bangsa di utara yang sejak dahulu mengancam Sang Sebagian pula untuk menjaga perbatasan di selatan, sedangkan sebagian kecil tersebar di pantai timur menjaga kerusuhan yang ditimbulkan bajak laut Akan tetapi bagian barat hanya dijaga oleh pasukan-pasukan kecil karena daerah pegunungan yang sambung menyambung sukar diadakan penjagaan kecuali dengan pasukan besar Pula Raja Song tidak menganggap akan datang ancaman dari barat Inilah keuntungan kita, Kong Chu Jika Pim Cheng menyerbu dari barat dibagi menjadi 3-4 barisan besar menyerbu Tentu dengan mudah akan dapat kami hancurkan penjagaan di perbatasan itu dan kami akan terus menyerbu kerajaan Song dari 3 jurusan terbesar dari barat Yang lainnya dari utara dan selatan kami ke Pungkota Raja Sementara itu, engkau bergerak dari dalam dengan pasukan yang dapat kau kumpulkan Dengan begini, apa susahnya menjatuhkan kaisar boneka itu? Haha, diam-diam Tiang Leong terkejut sekali Hebat rencana pimpinan H.E. Sihsia ini Ia sudah mendapat keterangan dari para penyelidik bahwa barisan H.E. Sihsia tidak kurang dari 100 ribu orang banyaknya Dan memang tepat apa yang dikatakan Bolek Chowosu Keadaan penjagaan kerajaan Song memang seperti yang diutarakannya tadi Kalau siasat itu dipergunakan oleh pimpinan H.E. Sihsia ini, agaknya akan besar bahaya kehancuran mengancam kerajaan Song Dan ia harus mencegahnya Satu-satunya jalan untuk mencegahnya, ia harus dapat meninggalkan tempat ini, kembali ke kerajaan dan melaporkannya kepada kaisar Agar dapat diatur siasat untuk menghadapi bala tentara H.E. Sihsia Ia harus berlaku cerdik dan tiada kerajaan kecuali menerima usul persekutuan Bolek Chowosu Hebat! Rencana yang kau atur itu benar-benar mengagumkan, Chowosu Kalau siasat itu dijalankan, apalagi ada bantuan yang kuat dari dalam Akan mudahlah merebut singgah sana ia sengaja memasang muka berseri-seri dan sepasang matanya berkilat penuh harapan Akan tetapi, bagianku dalam rencana ini amat berbahaya Kalau ketahuan rencanaku, tentu akan ditangkap sebagai pengkhianat dan dihukum mati Akan sepadankah balas jasa untukku? Apakah engkau kelak tidak akan melanggar janjimu tadi? Bolek Chowosu menenggak araknya lalu tertawa Hahaha Pin Cheng Bolek Chowosu adalah pemimpin besar bangsa H.E. Sihsia Juga ketua para pendeta Jubah Merah Tak nanti akan menarik kembali janji Kalau berhasil usaha kita, pasti engkau yang akan menduduki singgah sana kerajaan sang Pin Cheng tidak ingin menjadi raja di kerajaan sang Cukup bagi Pin Cheng asal Kong Chu pun mengenal budi membagi keuntungan dan menghadiahkan setengah wilayah kerajaan bagian barat kepada bangsa H.E. Sihsia Bukankah ini adil? Bukan main gemasnya hati Ki Yang Leong kepada pendeta yang licik ini Akan tetapi wajahnya tidak berubah, tetap gembira penuh harapan Aku menerima usulmu, Bolek Chowosu Dan aku akan berusaha menghubungi para panglima pasukan yang merasa tidak puas dengan Kaisar Percayalah, banyak di antara para panglima adalah sahabat baik ayahku, Pangeran Ki Yang Hahaha, mari kita minum arak untuk persekutuan kita ini Mereka bertiga kembali minum arak dan pada saat itu, seorang pelayan wanita datang berlari-lari dan berlutut di depan Siang M.E. Sini sambil berkata gugup Mohon maaf kalau hamba mengganggu Akan tetapi hamba melaporkan bahwa bocah yang ditawan itu tahu-tahu sudah berada di dalam kamar paduka dalam keadaan pingsan Sedangkan penjaganya kedapatan tewas di kamar tahanan Siang M.E. Sini mengeluarkan suara melengking panjang dan pelayan yang melapor itu sudah mencelak beberapa meter dan roboh pingsan karena ditendang Sedang tubuh Siang M.E. Sini sendiri sudah mencelak seperti terbang meninggalkan ruangan itu menuju ke kamarnya Seorang pelayan pria lalu mengangkat pelayan wanita yang pingsan itu, membawanya ke ruangan belakang Dapat dibayangkan betapa kaget hati Ki Yang Leong mendengar laporan tadi Tak salah lagi, pikirnya, bocah yang dimaksudkan itu tentulah Hon Ki Pantasia tidak berhasil menemukan anak itu, kiranya pingsan di kamar Siang M.E. Sini Bolek Chowesu, katanya menahan getaran hati dan suaranya tetap tenang Setelah kita menjadi sekutu dan orang sendiri, apakah engkau tidak mau memandang mukaku membebaskan kam Hon Ki itu? Betapapun juga, kambusin adalah paman guruku sehingga amat tidak enak bagiku kalau anak itu tidak ku bawa pulang Tentu akan mencurigakan orang dan menduga bahwa aku berbaik denganmu Bolek Chowesu mengangguk-angguk dan bangkit berdiri Masuk akal pula omonganmu ini Akan tetapi karena anak itu merupakan tawanan Sini, sebaiknya aku membujuknya Harap Kong Chu menunggu di sini Setelah berkata demikian, Bolek Chowesu lalu meninggalkannya Masuk menyusul Siang M.E. Sini dengan langkah lebar Ki Yang Leong terhenyak di atas bangkunya seperti patung Ketika ia melirik, ternyata bangunan itu terkurung ratusan orang H.E. Sihsia yang agaknya diam-diam telah menerima perintah untuk menjaga dan mencegah dia melarikan diri Ia menghela nafas dengan perasaan tegang Berhasilkan bujukan Bolek Chowesu Kalau berhasil dan dia boleh membawa Han Ki, alangkah untungnya Tentang persekutuan dan janjinya kepada Bolek Chowesu Janji itu hanya ia adakan bukan sekali-kali untuk semata mata menyelamatkan dirinya Melainkan terutama sekali untuk menyelamatkan kerajaan Sang Karena andai kata ia berkeras menolak sampai tewas di situ Bukankah rencana Bolek Chowesu tadi akan dijalankan tanpa sepengetahuan kerajaan Sang Sehingga terjadi malapetaka hebat Tiba-tiba ia menyeringai dan menahan nafas Rasa yang amat nyeri menusuk perutnya Rasa nyeri yang hampir tak tertahankan Ia mengumpulkan hawa murni di tubuhnya Mengerahkan Sinkangnya diarahkan ke perut sambil menarik napas panjang Rasa nyeri lenyap seketika Namun hatinya menjadi gelisah Tahulah ia bahwa ia telah terluka oleh pukulan siang emosin nih tadi Luka yang aneh karena entah di bagian mana Rasanya di perut Akan tetapi begitu dilawan Sinkang rasa nyeri itu hilang Ia tidak tahu bahwa pukulan tadi adalah pukulan yang meracuni darahnya Dan tentu saja yang pertama-tama terasa adalah bagian yang tadi terpukul Tak lama kemudian dari ruangan dalam muncul keluar bolek Chowisu dan siang emosin nih Jantung tiang liong serasa berhenti berdetik ketika melihat siang emosin nih mendukung seorang anak laki-laki Ia tidak mengenal Honki karena ketika ia mengunjungi pamannya dahulu Honki masih seorang bayi Akan tetapi ia dapat menduga bahwa anak berusia 11 tahun itu tentulah Honki Anak itu sudah sadar akan tetapi melihat keadaannya yang tak dapat bergerak dan lemas Ki yang liong maklum anak itu tentu tertotok Menurutkan kata hatinya, ingin ia meloncat dan merampas bocah itu untuk kemudian dibawa lari Akan tetapi, pikirannya yang cerdik melarang ia melakukan hal itu Kalau ia lakukan berarti ia mencari mati dan Honki juga takkan tertolong Yang lebih hebat lagi, kerajaan sang akan terancam bencana hebat Biarpun hatinya seperti ditusuk ia tetap bersikap tenang dan ketika mereka berdua sudah datang dekat Ia bertanya, bagaimanakah, Chow Su dan Shin Mi, apakah persekutuan kita cukup berharga untuk Jiwi, kalian, mengampuni anak itu dan memberikannya kepadaku? Tiba-tiba Bo Wilek Chow Su membentak keras, Ki yang liong Apakah hatimu palsu dan kau tidak menghargai perjanjian kita Sikap kakek ini jelas mencurigai dan menentang Ki yang liong terkejut Ia harus berhati-hati Kakek Gundul ini amat cerdik Eh, apa alasannya engkau menyangka seperti itu, Chow Su? Kalau engkau memang jujur, mengapa kau ingin benar menolong anak ini? Sepatutnya sebagai tanda persahabatan engkau merelakan anak ini kepada Shin Mi Urusan kita amatlah besar Urusan anak ini tidak ada artinya Apa artinya nyawa seorang bocah seperti ini? Nah, jawablah bagaimana pikiranmu? Kalau kau mementingkan anak ini, berarti kau tidak sungguh-sungguh hendak bersekutu dengan kami Ki yang liong terkejut dalam hatinya Tak disangkanya kakek Gundul ini sedemikian cerdik Ia memutar rotak mencari siasat Namun tidak melihat jalan lain kecuali berpura-pura tidak mengerti dan mengalah Aku hanya ingin menolong karena dia putra paman guruku Akan tetapi sama sekali bukan berarti aku melupakan persekutuan kita Habis, bagaimanakah kehendakmu dengan anak ini, cowo su? Beritaulah dan aku tentu saja akan menerima usulmu Asalkan demi kebaikan kita bersama Terutama sekali tentu saja Demi berhasilnya usaha besar kita Sengaja Tiang Liong menekankan usaha besar Karena ia maklum bahwa kepala Gundul ini amat membutuhkan bantuannya Untuk menghimpun tenaga yang akan bergerak dari dalam kota raja Hai hai hik, alasanmu dibuat-buat, Kiang Kongcu Kalau memang benar kau begitu mementingkan persekutuan di antara kita Mengapa kau hendak merampas anak ini dari tanganku? Susah payah anak ini ku pelihara Ku bebaskan dari kematiannya di rumahnya Kemudian ku bikin gemuk sehat untuk keperluanku yang amat penting Menyempurnakan ilmu yang sedang ku latih Kalau aku berkeras tidak mau menyerahkan anak ini kepadamu Kau mau apa, Kiang Kongcu? Apakah kau akan membatalkan persekutuan kita hanya karena anak ini? Dapat dibayangkan betapa bingung dan gelisah rasa hati Kiang Liong Ia menghadapi jalan buntu Membatalkan persekutuan berarti kematian baginya dan membahayakan kerajaan Sang Kalau tidak mana mungkin ia membiarkan anak itu dijadikan korban secara mengerikan Dari Polengenia sudah mendengar betapa iblis betina ini hendak melakukan Ikin Hoan Jwe Untuk kesempurnaan ilmunya Hun Beng Tahuat Dan untuk keperluan inilah Hon Ki Ditawan Ia sendiri belum tahu secara jelas bagaimana orang melakukan Ikin Hoan Jwe Mengambil sum-sum dan darah putih dalam urat Akan tetapi dapat membayangkan bahwa hal itu tentu mengerikan dan kejam sekali Jadi engkau akan membunuhnya Siang Emu Sini? Melihat keraguan pemuda itu Bolek Chowi selalu memandang tajam Pendeta ini adalah seorang yang cerdik Kalau tidak, tentu saja ia tidak menjadi pemimpin bangsa HSI Sia Ia melihat betapa Siang Emu Sini dan pemuda itu saling berhadapan Saling siap untuk bertanding Hal ini tidak ia inginkan karena ia benar-benar mengharapkan bantuan pemuda ini Yang telah terpikat karena dijanjikan kedudukan raja Maka cepat-cepat ia melangkah maju dan berkata Antara orang sendiri tak perlu ribut-ribut Kalau memang kita semua beri tiket baik Ia memandang Siang Emu Sini penuh arti kemudian melanjutkan Kiang Kongcu, Pin Cheng telah bicara panjang lebar dengan Sini Memang Sini membutuhkan anak ini untuk menyempurnakan ilmunya Akan tetapi Pin Cheng yang menanggung bahwa anak ini tidak akan dibunuhnya Biarlah kita sama lihat Kalau kelak engkau dapat memegang janjimu dan mengerahkan tenaga bantuan dari dalam kota raja Pin Cheng berjanji akan menyerahkan anak ini dalam keadaan hidup kepadamu Diam-diam Kiang Leong menyumpai pendeta yang amat licik ini di dalam hatinya Ia mengerti bahwa Han Ki dijadikan barang tanggungan untuk menguji kesetiaannya dalam persekutuan itu Tidak ada pilihan lain Kalau kelak pasukan HSI Sia menyerbu Kerajaan Sang akan mengatur penjebakan yang menghancurkan barisan musuh dan dia sendiri akan mengumpulkan tenaga Bahkan gurunya sendiri tentu akan membantunya untuk menangkap Bolek Chowisu dan Siang Emu Sini Dan kalau tidak terlambat akan menolong Han Ki Akan tetapi awaslah kalian, kutubnya dalam hati Kalau anak ini kalian bunuh, jangan harap kalian dapat terlepas dari hukumanku Ia mengangkat kedua bahunya dan duduk kembali Apa boleh buat, kalau kau tidak percaya penuh kepadaku Boleh saja anak ini kau tahan, Bolek Chowisu Betapapun juga, urusan besar itu tentu saja jauh lebih penting Bagus, mari kita minum arak untuk saling pengertian yang baik Ini kembali mereka mengangkat cawan arak dan meminumnya Siang Emu Sini tersenyum, lalu cekikikan Hai hai hai, siapa tahu hati manusia Memang aku tidak akan membunuh anak ini Akan tetapi aku harus mengambil sedikit darahnya Sedikit-sedikit tiap hari dan ku ganti dengan obat agar darahnya pulih Sekarang pun akan kubuktikan caranya agar hati Tiang Kongcu tidak ragu-ragu lagi Setelah berkata demikian, Siang Emu Sini meletakkan tubuh Honki di atas meja bundar yang besar itu Anak itu telentang di atas meja, matanya yang lebar memandang Siang Emu Sini dan Bolek Chowisu penuh kebencian Ketika melirik ke arah Tiang Leong, dia hanya memandang sekilas karena tidak mengenal siapa pemuda itu yang agaknya tidak sepenuh hati hendak menolongnya Tiang Leong kagum bukan main dan hatinya diliputi keharuan Bocah itu amat tampan, dan sedikit pun tidak tampak sinar takut dalam sepasang matanya yang bening dan lebar Biarpun ia tidak dapat bergerak dan tak dapat mengeluarkan kata-kata Namun jelas pandang matanya menyinarkan kebencian dan sakit hati terhadap Siang Emu Sini dan Bolek Chowisu yang telah membasmi keluarganya Anak yang luar biasa dan mengagumkan, pikirnya Sementara itu, Siang Emu Sini sudah mengeluarkan sebatang jarum mas yang panjangnya kurang lebih dua dim dan di sepanjang batang jarum itu berlubang Dengan jarum di tangan kanan, sambil tersenyum dan mengerling ke arah Tiang Leong, ia menghampiri bocah yang telentang di atas meja itu Terjadi perang di dalam hati Tiang Leong Kalau mengingat akan tugasnya sebagai penyelidik, teringat akan kewajiban sebagai seorang yang setia dan mencinta pemerintahannya Ia harus membiarkan Siang Emu Sini melanjutkan apa yang hendak dilakukan kepada Han Ki Akan tetapi kalau menurutkan perasaan dan wataknya sebagai seorang pendekar gagah, tak mungkin ia mendiamkan saja Ia dapat menduga kini apa yang dilakukan Siang Emu Sini Jarum mas itu akan ditusukan di bagian tubuh yang tidak membahayakan nyawa anak itu, sampai mengenai dan menembus tulang, kemudian dari lubang jarum akan disedot sum-sum dari dalam tulang anak itu Bolek Tso Wisu menyeringai lebar dan Siang Emu Sini tersenyum manis Matanya berkilat-kilat penuh nafsu, ketika tersenyum bibirnya tampak merah seperti berlepotan darah dalam pandangan Tiang Leong Gigi yang berderet rapi dan putih itu seakan-akan bercaling Hanya sedikit darah dan sum-sum untukku, tidak akan mematikan anak ini katanya sambil membalikan tubuh anak itu menelungkup di atas meja Sekali tangan kirinya bergerak, ia sudah merobek baju atas dan tampaklah punggung Hon Ki yang putih dan sehat Kini wajah Siang Emu Sini tampak buas oleh nafsu yang menggelora Tangannya agak menggigil Setelah jari-jari tangan kirinya merabah-rabah punggung atas di bawah tengkuk Tangan kanannya yang memegang jarum mas mulai bergerak perlahan, menempelkan ujung jarum ke kulit punggung anak itu, siap untuk menusuk